selamat pagi 방, apa kabarnya hari ini? selamat pagi bang Seperti biasa Sehat Meskipun kepayaan agak pecah Terus badan-badan pega-pega kena pukul Tulang-tulang ngilu Tapi ya Alhamdulillah Ya masih Bisa lah kita Dikatakan sehat gitu lah Bang Alhamdulillah Bung Niko ini kan banyak sekali ya Simpang siur tentang kasusnya Bung Niko ini Ya Ini katanya Kalau ngeliat dari tayangan video itu Bung Niko ini Dicomot atau Diambil oleh aparat Ya itu disaat Bung Niko Lagi di atas mobil komando Benar gak itu? Kalau itu itu benar banget Saya ditarik dari mobil komando Disaat mobil komando itu sudah Berjalan maju ke depan gitu loh Maksudnya Bergerak banget gitu Terli didorong terus Dan saya ditarik turun Terus dipukulin gitu loh Nah Dipukulin sampai saya Betul-betul sempurna Dan kepala saya pecah Dan Setelah itu Kita dibawa di mobil kanan Berapa lama Ada lama nunggu situ Terus Kita sempat berhenti dulu Ke Disitu banyak Nah ini lah Kalau menurut saya Karena aparat yang berpakaian Seagam Apa gak Gak berpakaian seagam gitu Di dalam DPR Berhenti sebentar Terus Terus Setelah disitu Kita langsung dibawa ke polda Sampai di polda itu Sekitar Kurang lebih Jam-jam Sembilan Jam sepuluh gitu lah Setelah di polda Kita didata Nah setelah didata Baru Yang luka-luka Langsung dibawa ke klinik Ke Disitu Taruh masakita klinik mereka lah Gitu yang di polda itu kan Terus Nah yang luka-luka Seperti yang kepala percadar dan lain-lain Dijait disana Dan termasuk saya di jait gitu Terus Di bius gak itu? Di bius Di bius Teman-teman di bius semua Cuman karena aku Memang dari kecil Gak mempernius lokal Aku bilang langsung Dekat dok Aku gak mempernius lokal Dipaksa aku nanti Berapapun datang nanti sakit Tapi ditobalah aku bilang Memang sih Memang sih Waktu pas dia aku rasa-rasa nyeri dikit ya Karena memang Aku gak mempernius lokal mas Bang Ya lu Dicoba Dicoba Sempat dicoba Untuk di bius itu Sempat dicoba Tetap gue bilang Masih sakit Cuman ya kan Gak mungkin ditambahin lagi Gitu loh Jadi gue bilang Ya sudah Walaupun dari Kutahankan lah Gue bilang gitu Sempat dicukur gak rambut Waktu mau di bius itu Dibuat Dicukur dulu Dibersihkan Sebelum dijait itu Dibersihkan Dibersihkan Terus rambut dicukur Mereka Permisi juga Bangka Ini gak bisa Kalau kita jahitnya Kalau gak dipotong Aku bilang Potong aja Gunting aja Seperli Aku bilang Kalau bisa Gunungkan sekalian Sekalian saya Pantas Sambil saya bercanda juga sih Itu loh Ketangkep itu Gara-gara apa Sempat tuduhannya Apa sih Saya gak ngerti Karena memang Katanya sih Memang ada yang bawa Dari pihak kepolisian Di saat itu Karena sudah Kita disuruh pulang Sudah habis masa Demonya Kita disuruh pulang Dan kita Kita juga Memang mau pulang Cuman Sebelum kita pulang Terjadi negosiasi Yang Teman-teman yang pegang Yang pegang komando Disitu kan Negosiasi Negosiasi Minta Kita kan pulang Akan membuarkan diri Tapi teman-teman yang ditangkap Lima orang Atau dua orang Gitu lah katanya Dilepaskan dulu Nah ternyata Negosiasinya Enggak Baik gitu Terus didorong Gak didorong Gak didorong Gak yang di atas bagian Dipukul di duluan Gak dipukul di duluan Terus Gak ditarik Gak ditarik Gak jatuh ke bawah Makin dipukul lagi Itu sih Suara disini Sempat di BAP gak? Kalau di tim Di BAP Kalau BAP Dengan interview Beri-beri tipis Sempatlah Ditanyai Lalu siapa yang Pertama kali datang Waktu Niko ditangkap Dari kawan-kawan kita Untuk saat itu Karena berhubung Handphone kita Semua disita Kita gak bisa Ngebungi gitu Betul Betul Saya juga sempat Ngebungi dimana Posisi lah Gitu Karena handphone Handphone itu disita Semua Yang lain disita juga Udah udah dikembalin Tapi kan Semua Semua udah kembali Semua udah kembali Teman-teman di Kemnek Bagus kok Mereka Periksanya dengan Profesional Gak ada Injimilasi Tidak ada Injimilasi Terus kita disana Juga Memang Mereka Memberi Apa ya Kelayanan yang Sangat baik lah Sebenarnya Yang belum makan Dikasih makan Yang selalu dikasih Pokoknya Kebutuhan Dalam konteks Amnya dipenjirikan Di pemeriksaan disana Penjirikan Pemeriksaan Sebenarnya Saya gak Perangerti lah Itu kan Itu sangat baik Reponsif Sangat baik lah Kita bilang Manusiawi lah Manusiawi lah Manusiawi Kalau Kalau Yang dikembalik Manusiawi Nah yang Yang kita sesalkan Itu yang di lapangan Yang terlalu Brutal gitu Itu sih kita sesalkan Kenapa sih Kenapa sih Orang Mereka yang Apakah Polisi di lapangan Brutal banget Terhadap Bermesan Tapi gak berarti Brutal dengan Koruptor gitu loh Ya betul Betul Kalau memang Mau sih Gue paling sedang tuh Kalau misalnya Aporat Kepulisian Kita itu Brutalnya Dengan Koruptor Brutalnya Itu dengan Penampok uang negara Gitu loh Itu baru bener Gitu Itu baru Kepulisian kita Indah-idam Bukan brutalnya Kepada demonstran Yang akan Menyampaikan Aspirasi Apalagi Apalagi Kita yang Menyampaikan Aspirasi Itu Tidak Melawan Gitu loh Betul 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 Nah lo bebasnya Jam berapa Puk Kalau Bebasnya Itu Kau Tadi malam sih Mulai start Jam 10 Sampai Sekitar Jam 1 Gitu loh Bang Karena kan Memang Yang 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 Ditangkap Yang Diamankan Itu kan Bukan Cuma ada DPR Tapi dari KPU Dari KPU Adalah Penorang Dari Yang DPR Adalah Penorang Jadi Yang Di Pol Ada 16 Orang Bebas Semua Bebas Semua Nah Sekarang Bagaimana Kondisi Bung Niko Kepala Itu Bagaimana Di Kepul Yang Saya Alami Saya Sampai Betul Betul Hampir Tidak Sadarkan Diri Tapi Nasib Baik Ada Aparat Polisi Yang Berpakaian Preman Saya Masih Bayang Wajah Saya Apa Saya Lihat Itu Pake Kalau Saya Pake Kaus Biru Terus Dia Menarik Saya Menahan Semua Supaya Menarik Saya Ragui Terus Dia Mencoba Lawan Dia Istilahnya Bukan Dalam Konteks Tampor Tapi Mengingatkan Bersadar Nggak Sadar Orang Bangun Bangun Sadar 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 Lawan Lawan Janko Berusaha Untuk Mempercayai Dalam Kondisi Sadar Betul Walaupun Saya Seperti Gampang Berarti Masih Ada Polisi Yang Seperti Itu Mengingatkan Kita Jangan Sampai Kita Terjadi Halal Yang Tidak Diinginkan Benernya Dipukul Pake Senjata Atau Dipukul Pake Pentungan Pakai Yang saya Tau Pake Pentungan Yang Sebagai Yang Coba Lihat Saya Ya Mereka Pake Tameng Tameng Itu Yang Bentungi Yang Seragam Itu Tapi Telaknya Terasa Bang Kepala Baca Terus Jadi Saya Bengkak Ada Bengkak Terus Terus Dibawa Hidun Agak Luka Nanti Saya Kirim Gambar Gambarnya Ya Kirimin Ke saya Gambar Gambarnya Untuk Videonya Kirim Sekarang Sekarang Waktu Di BAP Wawancara Jangan Wawancara 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 Dengan Polisi Apa Yang Ditanyakan Oleh Mereka Ya Ditanya Gak Agak Lupa Sebanyak Pertanyaannya Karena Lur Pertanyaannya Ya Pertanyaan Banyak Iya Betul Kalau gak Salah Sekitar 30 Pertanyaan Nah Saya Lihat Poto Dengan Kawan-kawan Dari Advokasi Yang Saya Lihat Itu Kapan Mereka Ketemu Di rumah Atau Ketemu Di Polda Itu Di Teman-teman Teman-teman Dari Poros Buru Itu Datang Jemput Advokatnya Karena Gini Ketika Mereka Sudah Tahu Mereka Datang Di Siang Kalau Itu Yang Pertama Janri Janri Dari Sbse 92 Sama Corawali Andi Corawali Dari BPNI Nur Lapu Gak ada Itu Yang datang Nur Lapu Gak ada Belum Gak ada Si Yang Ketemu Dengan Saya Itu Dua orang Itu Mereka Langsung Mendampingi Mereka Mendampingi Teman-teman Intinya Gini Teman-teman Mereka Tergabung Di Poros Buru Tapi Yang Bergerak Itu Masih Kompederasi Buru Merdeka Indonesia Yang Hadir Disitu Cepet Ya Cepat Ya Mereka Hadir Ya Gitu Bang Ya Ketika Mencari Kauan Mereka Harus Cross Teks Semua Ya Betul Karena Simpang Siur Ada Dibilang Bebas Ada Setelah Bebas Ditangkep Yang mana Makanya Saya Nggak Mau Dengar Itu Maka Saya Mewancarai Bung Niko Ini Biar Jelas Polisi Demo Demo Ternyata Alhamdulillah Mereka Mengutamakan Lebih Unsur HAM Ya Kan Ya Kan Lalu Yang Luka Luka Mereka Mencari Obat Ini Yang Luka Luka Dabati Tapi Yang Dipol Bang Bukan Yang Di Lapangan Brutal Bang Ya Mungkin Mungkin Karena Kondisi Rame Sama Mereka Menjalankan Tugas Jadi Ya Begitulah Kita Paham Kalau Yang Di bawah Ini Semua Menjalankan Tugas Kalau Saya Pernah Benci Ke Polisi Walaupun Saya Menjadi Korban Dari Pengani Karena Saya Masih Membutuhkan Polisi Negara Ini Membutuhkan Polisi Menjaga Keamanan Tapi Yang Saya Ingin Adalah Bagaimana Mereka Lebih Manusiawi Menghadapi Demonstran Kalau Mau brutal Dengan Koruptor Mereka Manusiawi Tapi Dengan Demonstran Mereka Anggap Binatang Kan Gitu Itu Saya Kritis Walaupun Ini Untuk Kali Keduanya Selama Jim Jokowi Ini Kali Keduanya Aku Mendapat Tindakan Kebrutalan Kaparat Sampai Gigi Copot Kalau Itu Di Medan Gigi Copot Kalau Ini Kepala Pecah Kapok Gak Kapok Gak Puji Tuhan Bang Aku 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 Sadar Ini Resiko Perjuangan Resiko Ketika Kita Menyuarakan Suara Kebenaran Apalagi Kita Mengikuti Jidak Para Nabi Mengikuti Ajaran Krister Bisa 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 Masih Bisa 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 Yesus Yesus Menyampaikan Ajaran Kebenaran Dia Harus Disalib Dipitna Disalib Betul Lebih Lebih Berset Mereka Daripada Kita Betul I Bisa Aku Mengikuti Ajaran Mereka Kok Tentu Dengan Praktek Yang Harus Tuhan Nabi Ketika Aku Bisa 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 Kebenaran Yang Aku Yakin Gitu Mantap Betul Betul Cuman Kalau ada Demo Lagi Misalnya Demo Lagi Pas Aku Turun Untuk Bersekal Ya Orang Banyak Gitu Betul 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 Jadi yang gue buat adalah Niko Selalahi berjuang untuk Yesus benar-benar benar-benar jangan berjuang untuk Yesus bang berjuang mengikuti Yesus berjuang mengikuti Yesus ya oke-oke Niko Selalahi berjuang mengikuti Yesus oke-oke-oke bagus-bagus nah jadi Niko, Bung Niko sekali lagi waktu kalian ditangkap itu waktu ditangkap dan sempat dibawa ke ruangan Intel di DPR ya kan disana disitu ada intimitas bukan mbak kita gak dibawa di ruang Intel tapi di jalan yang Intel pada ngumpul bukan di ruangan Intel tapi di jalan di DPR itu di Intel pada ngumpul sebab nanti sebentar disana oke sempat diikat gak tangan? enggak, kita gak diikat gak di borgo gak di apa-apa di tempat Intel juga kita gak ada intimitas malah kan Intel karena mana yang kenal alah ya teman-teman itu kok kau kata iyalah ya cuman aku bilang ya mbak apa yang mau dikatakan iya-iya iya teman-teman juga menjalankan tugas aku bilang kan gitu aku mengharap itu teman-teman menjalankan tugas iya pokoknya kalau nama Niko selelahi sudah dimukum polisi udah kenal aja Niko lah gitu pasti itu eee Bung Niko banyak teman-teman yang kenal gitu sekali lagi saya mau nanya sekarang kondisi jantan Bung Niko itu bagaimana mulai-mulai kering atau masih basah saat ini mulai kering karena kan sudah satu hari lebih kan mulai-mulai nanti gue kirim gambarnya bang yang agak yang mulai yang dirasakan di badan sekarang apa yang ngilu-ngilu tulang ini yang kayak di tangan yang masih ngilu-ngilu yang bekas bukulan terus di bahu kalau di tangan agak sakit karena mungkin ditarik paksa ya hmm disendi-sendinya disendi-sendinya itu karena ditarik paksa terus dekat dada ya karena dekat dada yang dekat sendi ya mulai di edera sendi bahu inilah terasa nyeri sih berhubungan dengan tangan berhubungan dengan tangan ya iya ditarik paksa saat di mobil komando tadi gitu saya terjatuh terus dipukul beli Bung Niko Bung Niko tau gak waktu kejadian itu bahwa polisi akan melakukan referensi itu ya kita gak tau yang tau kita tuh mereka mendorong teman-teman yang gak jadi matang juga yang menjadi apa lah ya kita bilang koordinator aksil lapangan pada saat itulah kita bilangkan karena kan siapapun yang megang di matang itu kan menjadi koordinator lapangan ya kan gitu nah teman-teman itu mencoba negosiasi kita mau bubarkan diri tapi minta kawan kita curang oh gitu nah yang di DPR itu yang delapan orang itu yang ketemu dengan Niko itu kita saling kenal kan kenal kan gak kenal cuma aku gak kenal semua kalau yang aku kenal kan dari buru kalau ini kan aku gak kenal ada yang katanya dari apa dari lokasi lah dari apa gitu ada gak yang emak-emak yang tangkap kemarin gak ada yang setahu aku yang 16 orang ini tidak ada perempuan satupun gak ada oh gitu tapi dalam video itu yang injurit-injurit jangan tak itu emak-emak selihat oh ini emak-emak ini udah jari-jari videonya itu bisa bang mungkin aparat kepolisian masih pandang perempuan dong ya betul-betul gak gitu brutal dengan perempuan ya kalau disitu kita apresiasi lah gitu maunya kesemua demonstran itu kalau darun-darun saja jangan sambil dipukulin Bung Niko dengan kejadian ini Bung Niko dengan kejadian seperti ini Bung Niko masih tetap akan menyuarakan kebenaran kah kalau besok lagi ada aksi mungkin kita turun bang apalagi hari ini kalau ada aksi kita turun bang waduh walaupun dalam kondisi kekonfit bang yang nama yang berjuang itu kan bang kita agak kenal lelah aku membuat apa aku terinspirasi tentang perang geriling generasibirman generasibirman dengan kondisi sakit parah itu masih berkempur melawan 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 penjajahan dan itu walaupun ditandu banyak tokoh-tokoh bangsa iya walaupun banyak tokoh-tokoh bangsa kita yang harus terpenjara ya mungkin dan aku banyak mengilhami mereka kan kenapa mereka bisa aku tidak gitu kenapa mereka bisa bisa berkorban aku tidak gitu apalagi aku tidak pengikut antara Yesus bang yang siap disalipkan kan gitu betul 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 bungiko apa kawan-kawan yang sudah ngontek bungiko banyak tahu ada berapa udah banyak ngontek mencari-bencari keadaan udah banyak udah banyak banyak juga yang apa kan yang mencoba baca dikau segala macam ya aku udah kubilang pasca ya sampai saat ini aku masih lembara sih bang ya aku girmai gambarnya kondisi aku kayak gini girmai gambar aku yang pecah kepala yang bukan sejahitan oh iya iya harus kirim harus yang luka-luka dia bang video-video yang waktu-video waktu penangkapan itu bungiko sempat pegang enggak bang aku gak cuma beredar di media sosial nanti kasih linknya sama bang salah satunya aku terepah yang terepah itu yang posting ya kirim ke saya juga nanti jadi biar dia penyimpang gambar untuk insert videonya prosesnya boleh bang oke saya berharap tetap berjuang ya kan sesuai dengan apa apa nilai-nilai perjuangan dari apa dari yang mengikuti perjuangan Yesus sampai di salib itu itu menarik banget terus jangan lalu kedua inspirasi tentang bagaimana Sudirman berjuang walaupun dia dipandu keliling masuk ya kan masuk lorotan dia berjuang itu semangat yang bagus sebagai contoh bagaimana Soekarno harus keluar masuk penjara kan gitu bagaimana Soekarno-Hatta keluar masuk penjara masuk penjara dan tokoh-tokoh lain kayak Mahal Sakhril dan lain-lain kan gitu betul kenapa mereka-mereka ini bisa kenapa kenapa generasi sekarang gak bisa gitu wih mantap betul betul jadi berjuanglah dengan dan berjuanglah dengan nasionalis ya Bung Niko ya enggak kalau aku sendiri berjuanglah dengan yang gembira berjuanglah dengan yang gembira